Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Pemkot Bandung meminta PD Pasar Melakukan Audi terhadap semua pasar tradisional, pasca kebakaran yang menghanguskan ratusan kios di Pasar Kosambi dan Ujung Perung. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian serupa, karena keberadaan pasar tradisional di Kota Bandung masih rawan kebakaran. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana bersama Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana melakukan sidak kerawanan musibah kebakaran di salah satu pasar tradisional, yakni Pasar Sederhana Kota Bandung. Dalam tinjauannya, Wakil Wali Kota Yana Mulyana memeriksa instalasi kabel listrik yang terlihat masih belum tertata dengan baik, yang ditakutkan dapat menjadi sumber penyebab musibah kebakaran. Yana meminta kepada perusahaan daerah pasar Kota Bandung untuk mengevaluasi pengelolaan instalasi listrik pasar demi meminimalisir terjadinya kebakaran. Selain itu, Yana pun mengingatkan kembali kepada para pedagang agar tidak sembarangan menyambungkan kabel karena dapat mengakibatkan kebakaran. Kita minta PD Pasar melekapi standar minimal untuk alat kebakaran dan instalasinya. Ya, mudah-mudahan dengan dipenuhi secara standar itu mengurangi lah, meminimalisasi risiko. Kita nggak pernah tahu ya, ada namanya musibah, tapi kita juga kan harus meminimalisasi risiko. Yana menganjurkan untuk standarisasi instalasi listrik di pasar sebaik yang dilakukan bersama PLN dan dinas kebakaran, sehingga dapat dipastikan instalasi listrik yang baik. Yana Kurniawan, Bandung TV